Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali bergabung bersama dengan kami Dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu Di baikmu yang kudus Jadi Menara Doa ini adalah pesan yang kuat Dimana Tuhan mau panggil kita Pilih kita Suruh kita untuk mendekat kepada Dia Supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan Buat setiap kita Doa kami dalam 60 menit Di Menara Doa ini Saudara mengalami jamahan Tuhan Saudara diurapi secara luar biasa Saudara mengalami mujijat-mujijat Yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara Dan saya berdoa Dan saya percaya Bahwa Tuhan akan memberkati saudara Dalam segala aspek kehidupan saudara Baik rohani Jasmani Hubungan sosial Maupun keuangan Saudara pun menjadi saluran berkat Buat banyak orang Selamat berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Shalom saudara Puji Tuhan kita berjumpa kembali Di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Saya mengucapkan selama tahun baru Imlek Buat setiap Kita yang merayakan Dan saya percaya di tahun ini Kita semakin sehat Sukses Makin kenal Tuhan Makin dekat Tuhan Dan makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita Saudara ku Esbristus Mari kita akan sama-sama mulai Menara Doa kita Kita akan berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Untuk saat indah kami ada di Menara Doa saat ini Kami rindu ya Tuhan Kami rindu ya Tuhan Lawatanmu Hadiratmu Urapanmu ya Tuhan Mengubah hidup kami semuanya Bapak 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 di tahun baru Imlek ini ya Tuhan Kami akan melihatnya satu Pembaharuan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan terima kasih Sampaikan pesan Sampaikan pesanmu ya Tuhan Secara khusus Secara pribadi Buat kami Kami siap untuk belajar ya Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Ajaib Kau Yesus Ajaib kasihmu Yang Kau nyatakan Di sepanjang hidupku Dari segalanya Yang Kau janjikan Telah Kau genapi Bagiku Ajaib Kau Yesus Ajaib kasihmu Haleluya Yang Kau nyatakan Di sepanjang hidupku Dari segalanya Yang Kau janjikan Telah Kau genapi Bagiku Haleluya Banyaklah yang telah Kau buat Dalam hidupku Ku mau bersyukur Ku memujimu Dengan apa Ku dapat Membalas Kasihmu Ku sembah Kau Yesus Selamanya Mari sekali lagi bersama-sama Katakan Ajaib Haleluya Ajaib Kau Yesus Ajaib Ajaib kasihmu Yang Kau nyatakan Di sepanjang hidupku Dari segalanya Yang Kau janjikan Telah Kau genapi Bagiku Semuanya Haleluya Banyaklah yang telah Kau buat Dalam hidupku Ku mau bersyukur Ku mau bersyukur Ku memujimu Dengan apa Ku dapat Membalas Kasihmu Ku sembah Kau Yesus Selamanya 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 Banyaklah Banyaklah Yang telah Kau Kau buat Dalam hidupku Ku mau bersyukur Ku memujimu Dengan apa Ku dapat Membalas Kasihmu Ku sembah Kau Ku sembah Kau Yesus Selamanya Terima kasih Tuhan Sepanjang tahun yang lalu Ku sembah Kau Tuhan telah menunjukkan Kasihmu Kebaikan Dengan apa Dapat Ku balas Ya Tuhan kasihmu Selain Ya Tuhan Hati yang penyebar Hati yang percaya Ku Lapa 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 Banyaklah Yang telah Kau Ku buat Dalam Hidup Kau Ku Bersyukur Kau Ku Jakiltu Ku Menghabikan Ku Hati yang penyebar Mampur Kau Ku Misu Ku Tak Lapa Ku développ Kau Senduk Kau kau bersyukur ku memujimu dengan apa ku dapat membalas kasihmu ku sembah kau Yesus selamanya ku sembah kau Yesus selamanya ku sembah kau Yesus selamanya ya Yesus sembah kau baik Tuhan engkau baik Tuhan Yesus engkau beri ya Tuhan satu tahun lagi ya Tuhan umur kuat kami Kau lah Tuhanmu Kau lah rajaku Kau lah denteng dan risaiku hatiku rindu menyenangkan ku menyenangkan ku kau sembah sujud kepadaku kau lah Tuhan ku kau lah rajaku kau lah benteng dan risaiku hatiku rindu menyenangkan ku ku sembah sujud kepadaku ku berharap kepadaku kau berlindungan kau berlindungan dan kekuatanku ku berdoa ku berdoa ku berdoa kepadaku kepadaku kau tak keselamatanku kau lah Tuhan ku kau lah Tuhan ku kau lah rajaku kau lah benteng dan risaiku benteng dan risaiku hatiku rindu hatiku rindu menyenangkan ku ku sembah sujud kepadaku kau lah Tuhan ku kau lah Tuhan ku kau lah rajaku kau lah kau lah Tuhan ku kau lah rajaku tendencies yang berdoa kau lah Tuhan ku kau lah rajaku can germen barriers Kaulah benteng dan risaiku Hatiku rindu Menyenangkanmu Ku sempat sujud kepadaku Kaulah Tuhan ku Kaulah Rajaku Kaulah benteng dan risaiku Kaulah hatiku rindu Menyenangkanmu Ku sempat sujud kepadaku Kaulah Tuhan ku Kaulah Rajaku Kaulah benteng dan risaiku Hatiku rindu Menyenangkanmu Ku sempat sujud kepadaku Kaulah 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 Ku tetap cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya meskipun badan silih berganti dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya ya Abah Bapak ini aku anakmu layakkanlah seluruh hidupku ya Abah ya Abah Bapak ini aku anakmu pakailah sesuai dengan rencana ya Abah Bapak ini aku anakmu layakkanlah seluruh hidupku ya Abah ya Abah Bapak ini aku anakmu pakailah sesuai pencana rencana rencanamu ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya meskipun 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 badai silih berganti dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya ya Abah Bapak ya Abah Bapak ini aku anakmu layakkanlah seluruh hidupku ya Abah ya Abah Bapak ini aku anakmu pakailah sesuai telah kulihat ya Abah Bapak ini aku anakmu pakai kami semua anakmu layakkanlah seluruh hidupku ya Abah ya Abah Bapak ini akulah pakailah sesuai dengan rencanamu telah kami lihat telah kulihat kebaikan terima kasih yang terima kasih terima kasih sampai hari pada api telah kulihat sebaikan mari buka suaranya kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setiap lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setiap selidiki aku lihat hatiku apakah ku sungguh mengasihi Yesus kau yang matang dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagiku selidiki aku selagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku yang tak pernah habis di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setiap terima kasih saat ini kami rasakan hadiratmu kami rasakan kurapan kasihmu yang kau tunjukkan Tuhan kau Allah dan rajak kau kekasih dalam hidup terima kasih mari saudara buka suaranya saudara mulai doa katakan pada Tuhan Tuhan aku mengasihi engkau kekasih engkau kekasih jiwaku engkau segalanya bagiku ya Tuhan hari ini saat ini Tuhan kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu kami sujud ya Tuhan tersungkur di kakimu Tuhan kami serahkan ya Tuhan hidup kami ya Bapak oh ya Allah makasih ini Tuhan tuntun kami ya Tuhan tuntun kami memasuki ya Tuhan bulan yang baru tahun yang baru ini ya Tuhan oh ya Allah makasih ini ya Allah oh ya Allah makasih ya Allah oh ya Allah malam oh ya Allah Tuhan mari buka suaranya sembah dia sembah sembah ya yes ugkapkan rasa cintanya ugkapkan rasa cintanya tu Ya Tuhan tu makasih oh ya Allah Engkau ala dan rajaku Dekasih dalam hidupku Engkau segalanya bagiku Ku mencintai kepadaku Engkau ala dan rajaku Dekasih dalam hidupku Engkau segalanya bagiku Ku mencintai kepadamu Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan Yang juga ya Tuhan merayakan tahun baru Imlek ini Tuhan Aku minta Tuhan kau berikan kesehatan Tuhan kau berikan kekuatan Kalau anak-anakmu sakit Tuhan sembuhkan Tuhan aku berdoa Engkau berikan ya Tuhan tahun ini Tahun yang sukses Tahun yang berbahagia Bahkan kau pakai kami Tuhan Untuk bisa menjadi saluran berkat Banyak orang Tuhan aku berdoa Selamatkan ya Tuhan Orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan Yang belum percaya Yang belum bertobat ya Tuhan Biarlah ya Tuhan Doa ini Tuhan Doa di hari tahun baru Imlek Naik ya Tuhan di hadapan Tuhan Selamatkan mereka semua ya Tuhan Selamatkan ya Tuhan Yesus Biarlah ya Tuhan mereka semuanya ya Tuhan Menjadi orang-orang yang percaya ya Tuhan Terima kasih Tuhan kami berdoa untuk Bangsa kami Negara kami Indonesia Tuhan turunkan berkat Membuat Indonesia Kota-kota di Indonesia Kami berdoa Tuhan kau memberkat di Jakarta Dan juga ya Tuhan kami berdoa Untuk proses daripada pembangunan Ibu kota baru ya Tuhan Di Kalimantan Timur Biarlah berjalan lancar ya Tuhan Semuanya berjalan dengan lancar Sesuai dengan rencana ya Tuhan Kami berdoa untuk Indonesia Menjadi Indonesia yang aman Yang tenang Yang tertib Yang rukun Tuhan jauhkan daripada konflik ya Tuhan di Indonesia ini Biarlah walaupun kami beragam suku Beragam ya Tuhan Sosial Dan juga agama Tetapi biarlah Tuhan kasihmu menyatukan bangsa kami Sehingga bangsa ini Tuhan dapat ya Tuhan Membangun ya Tuhan Kesejahteraan ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berdoa lawatanmu yang lebih besar terjadi atas Indonesia Biarlah rumah-rumah ada doa pujian penyembahan kepadamu Yesus Terima kasih Aku angkat tanganmu Anak-anakmu yang sakit kanker Tumor Tuhan dalam nama Yesus aku angkat tanganmu Sembukan mereka Tuhan Anak-anakmu yang sakit ya Tuhan Daripada ginjal liver ya Tuhan Stroke Aku minta Tuhan kesembuhan Dalam nama Yesus Anak-anakmu yang mengalami ya Tuhan Gangguan serangan jantung penyumbatan dalam pengguluh darah di jantung Aku berdoa Aku berdoa jadi sembuh sekarang Dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Terima kasih anak-anakmu yang sedang bergumul dengan penyakit di matanya Ya Tuhan aku percaya oleh bilur Yesus Jadi sembuh sekarang Terima kasih Tuhan terima kasih Terima kasih Allah Ruh Kudus Bahwa kami makin kenal Makin dekat dengan Tuhan Pakai hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Yang ku enak Hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupmu Berkenang kepadamu Bukan emas Perak bakaran permata Namun kau segalanya Yang terbaik Di dalam hidupmu Yang ku enak Yang ku enak Hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupmu Berkenang kepadamu Berkenang kepadamu Bukan emas Perak bakaran permata Namun kau segalanya Yang terbaik Di dalam hidupmu Yang kami mahu Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupmu Terkenangkanmu Terkenang kepadamu Terkenang kami Tuhan Hari ini Tuhan Bicara secara khusus Secara pribadi Beri kami rasa lapar Rasa haus Ya Tuhan Satu kerinduan Ingin belajar Ya Tuhan Dan bertumbuh Ya Tuhan Di dalam firmanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Urapi hambamu Untuk dapat menyampaikan Pesan ini Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Sekali lagi Tuhan Turunkan berkatmu Buat setiap anak-anakmu ini Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Silahkan saudara Untuk kembali Shalom saudara Nah hari ini Saya ingin bagikan Tentang sesuatu Yang sangat penting Saudaraku Untuk kita bisa Perhatikan Dan renungkan Baik-baik Yaitu Bagaimana meningkatkan Kerukunan Dan mengurangi Yang namanya konflik Kalau bisa Kita zero konflik Dalam hidup kita Saudaraku Nah Saya membaca Saudara Saya pelajari dari Filipi Pasal 2 Kita akan belajar Saudara Ini dari kita Filipi Kita akan belajar Ada beberapa prinsip Saudaraku Bagaimana kita bisa Meningkatkan kerukunan Ya kan Dan mengurangi Konflik Karena salah satu penyebab Daripada Ketidakbahagiaan Ya Salah satu penyebab Daripada Hilangnya sukacita Yaitu apa saudara? Konflik Atau hubungan yang tegang Saudaraku Kita sudah tahu bahwa Ketika Saudaraku Ya Kalau kita mau lihat Bisnis Atau usaha kita Mau sukses Ya Dari bos Karyawan Antar karyawan Harus bisa Kerjasama Saudaraku Harus kerjasama Kalau kita mau melihat Bahwa pemerintahan Bisa sukses Negara jadi kuat Presiden Eksekutifnya Harus benar-benar bisa kerjasama Dengan apa? Legislatif Saudaraku Ya kan? Ketika mereka kerjasama Ya saudaraku Yang satu bikin undang-undang Yang satu Melaksanakan undang-undang Ya saudaraku Mengurangi konflik Maka negara itu menjadi negara yang Yang kuat Pemerintahnya menjadi sukses Begitu pula dengan keluarga Saudaraku Keluarga Akan menjadi keluarga yang sukses Keluarga yang diberkati Ketika ada kerukunan Saudaraku Dimana anggota-anggota keluarga Mengambil perannya Masing-masing Demikian juga dengan gereja Saudaraku Gereja akan dipakai Tuhan Gereja akan mengalami pertumbuhan yang hebat Saudaraku Ketika gereja Gembala Para pengerja Dan cemaat Saudara Ada kerukunan Plus Kerjasama Saudaraku Jadi hari ini Kita akan bahas Saudaraku Ya kan? Bagaimana caranya Kita meningkatkan kerukunan Dan mengurangi konflik Nah di dalam Filipi Pasal 2 Ayat 1 Sampai 2 Saudara Coba kita perhatikan disini Saudara ayatnya Kita baca sama-sama 1 2 3 Jadi Karena dalam Kristus ada apa? Ada nasehat Kalau kita Maksud ada Di dalam Kristus ada nasehat Kalau kita jadi orang Kristen yang percaya Yesus Maka ada nasehat Dimana kita bisa dapatkan nasehat Saudaraku Ketika kita baca Alkitab Ketika kita ibadah mendengarkan kotbah seperti ini Saudara Ketika kita bersama dengan orang seiman Saudara-saudara seiman kita Yang mengerti firman Kita saling menasehati Di dalam Kristus ada nasehat Ya Ada penghiburan kasih Ya ada penghiburan kasih Kekuatan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra Dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah Kata Paulus Apa? Suka citaku dengan ini Hendaklah kamu Sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Tujuan Jadi ada empat tanda Daripada kerukunan Dan kesatuan Ya kan? Yang ditulis oleh Rasul Paulus Saudara Ketika kita bisa sehati dan sepikir Sehati dan sepikir Ini tandanya Ya Entah di rumah Sama orang di rumah Orang tua sama anak Ya kan? Sama pasangan Di gereja Sehati sepikir Satu kasih Saudara Satu kasih Ada kasih mesra Saudara ada kasih mesra Ya Yang ketiga Satu Satu jiwa Saudara Yang keempat adalah Satu Tujuan Nah ini yang Yang menyebabkan adanya Kesatuan dan Kerukunan Ya ada empat cara praktis Bagaimana kita bisa meningkatkan yang namanya Kerukunan dan kerjasama Saudara ku Dan mengurangi daripada konflik Kita baca Ayat yang ketiga Filipi dua Ayat yang ketiga Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri Atau pujian yang Sia-sia Jadi gini saudara ku Ya Yang pertama adalah Kita harus apa? Menghindari yang namanya Rivalitas Tau gak saudara? Rivalitas Semangat bersaing Saudara Semangat bersaing Tetapi Semangat bersaingnya ini yang Spiritnya yang Negatif Maksudnya Karena gini Kita ini terlalu sering Bersaing Satu dengan yang lain Dimana Kita seharusnya Bukannya saling bersaing Tetapi Kita harus saling Apa? Melengkapi Satu dengan Yang lainnya Saudara tau Saya perhatikan saudara Itu Apa namanya? Youtuber Youtuber Lihat aja Youtuber Saudara ku Yang followersnya tuh Gitu banyak Mereka tuh Tidak sendirian Biasanya mereka Kerjasama Pak Mereka bisa kolab Kolaborasi Jadi misalnya Si A Saudara ku Dia akan undang si B Untuk diwawancara Nanti setelah itu Daripada channel Youtube Yang si B ini Akan undang si A Untuk naikkan follower Itu dari sisi Youtuber Kita lihat dari perusahaan-perusahaan Sekarang jaman perusahaan Tidak ada perusahaan Yang mau kerja Dari hulu Sampai hilir Oh jaman Ya kan? Sekarang udah mulai Dibagi-bagi Ada kerjasama Saudara Ini bagian ini Dia akan kerjakan Sehingga menumbuhkan Namanya apa saudara? Spesialisasi Ketika seseorang Mengerti Keunggulan Dimana Lalu kita bekerja Sama dengan unggulan Yang mana? Jadi satu Saudara ku Nah disitulah Kunci daripada sukses Yang jadi masalah Konflik itu timbul Karena kita tuh mau bersaing Saudara ku Alkitab terjemahan lain Berkata begini Jangan pernah bertindak Dengan motivasi Untuk Persaingan Bersaing Jangan ada persaingan Di antara kita Memang ya saudara Saya ngeliat gini Dalam kehidupan sehari-hari Sebagai seorang anak Kita ini Saudara Dulu ya Kalau kita sama-sama Tinggalnya Sama saudara-besaudara Keluarga Di sekeluarga Kita ini Dari sejak kecil saja Waktu kita anak Kita ini sudah mulai Terlibat Persaingan Dengan saudara kita Kita bersaing Dengan saudara sendiri Dengan Dengan cara Kita mencoba Untuk membuktikan Bahwa kita ini Lebih baik dari dia Saudara ku Nah lalu Ketika kita beranjak Dewasa Saudara Kita pun masih Berusaha untuk bersaing Saudara Dengan saudara kita lah Dengan teman sekelas Semuanya Untuk menunjukkan Kita ini Lebih baik Kita bersaing Untuk supaya Mendapatkan sesuatu Saudara Nah Alkitab katakan dalam Yakubus 4 S1-2 Kita baca sama-sama 1,2,3 Dari mana Kadatangnya Sengketa Dan pertengkaran Di antara Kamu Bukankah datangnya Dari hawa nafsu Yang saling berjuang Di dalam Tubuhmu Kamu menginginkan sesuatu Tetapi kamu tidak Memperolehnya Lalu Kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi Kamu tidak mencapai Tujuanmu Lalu Kamu betengkar Kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh Apa-apa Karena kamu Tidak Berdoa Menyebab pertama konflik Adalah Keinginan Untuk apa? Bersaing Hawa nafsu Yang saling berjuang Untuk mendapatkan Sesuatu Jadi akhirnya Apa saudara? Saling apa? Saling sikut Saling menjatuhkan Iri hati Inilah spirit Daripada persaingan Saudara ku Alkitab tidak berkata Tidak Memerintahkan kita Untuk bersaing Tapi berlomba Saudara ku Saudara Berlomba Yang dimana Perlombaan iman Saudara ku Ini berlomba Nah Kalau ada unsur persaingan Oh dia lebih ini ya Ketika saudara Apapun yang kita lakukan Yang kita kerjakan Jangan sampai ada Spirit Yang namanya Persaing Karena ini Akan merusak Daripada Sikap kita yang baik Kita ingin merusak Untuk jatuhkan dia Jelekan dia Saudara ku Sikut dia Dan lain sebagainya Ini akan menyebabkan Terjadinya apa? Pertengkaran Konflik Saudara ku Nah Kalau kita ingin Ada kesatuan Ada kerjasama Maka kita harus meredakan Konflik dengan saling apa? Kita lengkapi Ya kan? Melengkapi Bukan bersaing Untuk saling Menjatuhkan Katakan amin Saudara ku Ini Filipan Tuhan yang pertama Yang kedua Saudara Kita akan lihat Daripada penyebab Daripada konflik Kalau kita sudah tahu penyebabnya Kita atasi Maka akan muncul yang namanya Kerukunan Lalu ada kerjasama Yang kedua Saudara Kita lihat lagi Filipi 2 E3 disini kan? Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau pujian yang Sia Sia-sia Jadi konflik itu bisa timbul Saudara Ya kan? Ketika kita suka Membanggakan diri Bangga-banggakan diri Ya ego Ya saudara Ya kan? Untuk Mendapatkan pujian Atau sanjungan Dari orang lain Nah di dalam Amsal 13 S10 katakan Keangkuhan Hanya menimbulkan apa? Petengkaran Saudara Jadi penyebab Pertama konflik Adalah keinginan Untuk saling Bersaing Sedangkan penyebab Konflik yang kedua Adalah Keangkuhan Kebanggaan diri Untuk dapatkan apa? Puji-pujian Yang sia-sia Kalau kita tidak pernah Berusaha untuk Menyingkirkan ego Kita Kesombongan kita Dan menolak Untuk Mengakuinya Ketika kita bersalah Seringatnya Kalau kita salah Kita gak mau akui Kenapa? Ego Kesombongan kita Maka hal itulah Yang dapat menumbuhkan Yang namanya Pertengkaran Ketika kita salah Kita tidak akan salah Kita akui Ya saya salah Saya minta Dimaafkan Saya minta Diterima Dan saya siap Menanggung Konsekuensi itu Ketika kita bisa Berkata bahwa Maafkan saya Tapi juga kita harus Siap Konsekuensinya apa? Saya akan siap jalani Ini orang Yang akan diberkati Oleh Tuhan Katakan Amen Saya melihat Daud itu diberkatin Bukan cuma sekedar Dia diampuni Dia siap Tuhan aku sudah Berdosa di hadapan Engkau Ya kan? Tapi aku minta Jangan ambil rohmu Tapi dia Dalam kata-kata Yang lain Dia itu siap Untuk menerima Konsekuensi Daripada Kejahatan dia Dosa yang ditanggung Konsekuensinya Saudara Tuhan ampuni Tapi konsekuensi Harus dijalankan Sakyus saudara Dia pemungu cukai Dia berkata Aku bertobat Ya kan? Separuh dari Kekayaanku Aku serahkan Tetapi Kalau ada orang Yang aku peras Aku akan ganti Itu konsekuensi Saudara Nah Kerendahan hati Orang rendah hati adalah orang Saudara Yang buang Kesombongan Buang egonya Tidak cari pujian yang sia-sia Ketika dia berkesalah Dia berkata Ya aku salah Aku menerima pengampunan Diampunin Setelah diampunin Kita tunggu Apakah Kita menerima Yang namanya Apa namanya Kalau sama Tuhan Langsung kita diampunin Sama orang Apakah kita nanti Akan dinikan Atau tidak Jadi Ini yang bisa Jadi kalau kita Kalau kita bisa Menghilangkan keangkuhan Ke ego yang berlebihan Maka kita Telah menyelesaikan Sebagian besar Masalah Di dunia ini Katang Namin Memang Ya masalahnya ego Ini berat saudaraku Ya tapi latihannya Bisa sih sebenarnya Pertama kalau saya sih Rasa gini Harus doa saudara Tiap hari didoain Tuhan Berikan aku dong Tuhan Hati yang lembut Yang rendah hati Sehingga aku bisa Tahan diri Untuk bisa melihat Dan mendengarkan Orang lain Bukan cuman aku Ingin didengarkan Bukan cuman aku ingin Dapat pujian sanjungan Tuhan Tuhan ini Aku gak mau cari Tuhan hilangkan Keinginan Perasaan Pikiran yang seperti ini Tolong aku Tuhan Saya yakin Kalau saudara dan saya Kita berdoa Seperti ini Minta Tuhan Singkirkan ego Dalam hidup saya Kesombongan Saya yakin ini doa Pasti dijawab oleh Tuhan Katakan Namin saudara Kalau kita sakit aja Kita minta disembuhkan Tuhan mau Sembuhkan kita Apalagi Ketika kita ingin Bertumbuh Memiliki karakter Yang serupa dengan dia Katakan Namin Nah yang ketiga Saudara ku Yesus Bagaimana caranya Kita harus Menghindari konflik Supaya menumbuhkan Kerukunan Dengan cara Mengurangi konflik Yang ketiga adalah Kita harus Berusaha Keras Dalam pikiran nih Kalau udah kepikiran Jangan diucapkan deh Karena kan ini kan Udah kebiasaan nih Udah dalam alam bawah sadar Kalau kita jadi orang Yang suka mengkritik Sudah Kita harus kurangi Coba tuh tiap hari Suami istri kan Itu Dikritik terus Itu pasti Suami istri pasti ribut terus Orang tua sama anak Ya kan Orang Anak kritik terus orang tua Ngomong terus Ini kan terus Salah kan Anak disalahkan terus Dikritik terus anak Gak ada yang bener Dinilai Dikritik Dihakimi Jauh hubungan Konflik Gak bisa kerjasama Kalau kita mau mendekatkan diri kita Saudara ku Maka kita harus Hilangkan yang namanya saudara Sikap suka menilai Mengkritik Dan menghakimi orang Karena Walaupun saudara Saya ngerasa begini ya Ketika kita Ketika seseorang Kita tahu Orang ini sering nilai kita Sering kritik kita Sering menghakimi kita Di belakang kita Kalau deket sama kita Mungkin kita tuh gak ada masalah sama dia Kita gak ada masalah sama dia Kita tuh baik sama dia Tapi Ketika deket sama kita Itu rasanya dia berjarak Rasanya gak enak Begitu dengan sebaliknya Kalau kita suka Menilai orang Mengkritik orang Menghakimi orang lain Sebaliknya Dia tuh tidak Dia tidak nilai kita Dia tidak kritik kita Dia tidak menghakimi kita Dianya tuh biasa Biasa aja Tapi kitanya gak keenakan sama dia Kalau ketemu Sebaliknya Kalau kita jadi orang yang suka bersyafaat Untuk orang itu Kita suka doakan dia Sekalipun kita tuh jarang ketemu Jarang komunikasi Kalau ketemu Rasanya deket banget Doa menyatukan kita Kepada siapa kita berdoa Jadi kita menyatukan kita dengan Tuhan Doa menyatukan kita Untuk siapa kita berdoa Kita doakan siapa Kita deket sama dia Rasanya deket sama dia Tapi ketika kita mau ambil keputusan Menilai, mengkritik, menghakimi Itu akan merenggangkan kita Sekalipun Saudara Kita berdoaan terus Mungkin setiap hari Nah ini yang harus Atau tinggal bersama-sama di rumah Nah hari ini Kita belajar Dari Yesus saudaraku Filipit 2 Ayat 3 katakan selanjutnya Sebaliknya Hendaklah Dengan rendah hati Baca yang keras Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih Utama Dari Dirinya sendiri Ketika kita menganggap Ya Yang lain Orang lain Lebih utama Daripada diri kita Maka kita dapat Menghargai dia Kita dapat Memperlakukan dia Dengan lebih Baik Katakan namanya saudara Ini penting Saudara Ketika saudara dan saya Belajar Rendah hati Ya kan Lalu Lalu dengan cara kita Menganggap Kita selalu berpikir Berpikiran bahwa Yang lain Lebih utama Daripada yang lain Daripada diri kita sendiri Maka Saudara Ketika Ya kan Kita akan bisa menghargai mereka Kita tidak akan Menilai Mengkritik Menghakimi dia Tapi kita bisa Menghargai dia Memperlakukan dia Dengan lebih Lebih baik Yang ngerti katakan Dan ini yang menyatukan setiap kita Katakan amin saudara Ini menyatukan kita Rendah hati Saudara adalah Konsep Saya pakai istilah Konsep Dan resep Yang ampuh Karena Hubungan itu sangat penting deh Hubungan sama Tuhan Hubungan dengan sesama Khusus semua orang di rumah Itu penting banget Kalau kita berhasil Mencegah konflik Saudara ku Muncul ada nasehat Ada kasih Mesra Ada persetuhan roh Wow Itu hal Rumah itu Luar biasa Indahnya Saudara ku Seberistus Perlakukanlah Orang lain Dengan lebih baik Katakan amin Saudara ku Kerendahan hati Selalu menganggap Orang lain Lebih Lebih utama Ketika kita berpikir Bahwa diri kita itu lebih baik Dari orang lain Maka Kita akan cenderung Ya kan Suka melemparkan kritikan yang pedes Ke orang lain Saya ulangi Ya kan Pada saat kita berpikir Diri kita Lebih baik Dari pada orang lain Pada saat kita mulai Saudara ku Menunjukkan keangkuhan Kebanggaan diri kita sendiri Saudara ku Ego kita naik Maka Cenderung yang keluar dari mulut kita adalah Kritikan pedas Menilai Mengkritik Menghakimi Daripada orang lain Nah ini yang menjadi Timbulnya apa Konflik Kerendahan hati Bukan berarti Kita tidak memikirkan diri kita sama sekali Tetapi Kita Bisa memikirkan Kebutuhan dan kepentingan orang lain Selain kita memikirkan Diri kita sendiri Nah Filipi 2 ayat 4 Katakan apa saudara Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang lain Orang lain Juga Katakan amin saudara ku Nah ini Yang perlu Kita apa namanya Kita Bisa Pelajari Jadi Penyebab ketiga dari konflik adalah Ketika saya gagal Menghargai Dan mengutamakan orang lain Penyebab konflik ketiga adalah apa saudara? Ketika saya gagal Tidak memperlakukan mereka Dengan lebih Baik Saudara setiap orang Itu Mau direndah Sekalipun statusnya Kedudukannya Manusia itu Senang untuk dihargai Walaupun dia anak kecil Anak kita sendiri Kita butuh Kita hargai dia Jangan perbalukan dia Saudara ku Jangan pojokan Sudutkan dia Kepada orang lain Saya belajar banyak hal ini Saudara ku Kalau kita berusaha Untuk mendekatkan diri Dengan Tuhan Kita mendekat Dengan banyak orang Saudara ku Satu hal Kita harus pelajari ini saudara ku Hindari yang namanya apa? Konflik Ya kan? Hindari konflik dengan cara apa? Kita gak mau Semua bukan saingan kita Semua adalah Bagian Daripada tubuh Kristus Untuk melengkapi Daripada rencana Tuhan Bagi hidup saya Yang mengerti Percaya Katakan amin Saudara Kita mau belajar Rendah hati Ya kan? Kita mau rendah hati Kita tidak mau Kayaknya ego Kadang orang itu udah Zaman Tuhan tuh Sampaikan pesan ini Bukan cuma untuk kita Tuhan bilang Sama saya Kamu kotbakan ini Sederhana Ini untuk Indonesia Sekarang Indonesia nih Saudara Kalau Indonesia ini bisa Satu dengan yang lain Rukun Bisa kerjasama Kurangin konflik Maka Indonesia Saudara Gak usah nunggu 2045 Sebelum itu Udah menjadi negara hebat Katakan amin Saudara Begitu pula Itu Indonesia negara Gitu juga kenapa? Gereja kita Keluarga kita Seandainya kita bisa Kurangi konflik Bisa berkerja Rukun Kita bisa bekerja sama Satu tujuan Saudara Mengurangi konflik Saya yakin Ya saudara Kutuk keturunan Itu dipatakan Di dalam keluarga kita Yang percaya Katakan amin Karena konflik ini Yang jadi kutuk itu datang Saudara ku Dimana Kalau blessing itu turun Ketika ada apa? Kerukunan Kenapa Tuhan perintahkan? Supaya rukun Alkitab katakan Mas Mursus 33 Kesanalah Ketika Tuhan lihat ada Kerukunan Dan kerjasama Kesanalah Allah akan memberikan apa? Berkat Dan kehidupan Untuk selamanya Rukun Dan bisa kerjasama Itu dimulai apa? Di dalam diri kita dulu Di dalam pikiran Dan hati kita Saudara ku Sering kali kita ini Konflik itu Di dalam diri kita Saudara Sebelum kita konflik Sama orang lain Sama kita udah konflik Sama diri kita sendiri Oleh karena itu Tuhan ajar kita Pertama Jangan bersaing Tapi Ayo kerjasama Saling melengkapi Kedua Jangan sombong Jangan ego Kalau salah Akui itu salah Minta Dimaafkan Dan minta diterima Katakan amin Saudara Katakan amin Yang ketiga adalah Ya kan Coba Coba kita hindarilah Untuk Menilai Mengkritik Menghakimi Sebagai ganti Coba kita Perlakukan mereka Dengan lebih baik Kita hargai mereka Saudara Kita berdoa Siapa dan Kita mengharapkan Mereka semuanya Sehat Sukses Diberkati Dipakai Tuhan Terangkat oleh Tuhan Kalau hal-hal ini Jiwa ini Ada dalam diri kita Saya yakin Ini akan jadi Zero conflict Dalam hidup kita Katakan amin Saudara Ini harus ada Yang keempat Saudaraku Yang keempat adalah Kita harus menumbukan Keserupaan Dengan Kristus Ya Di dalam Filipi 2 Ayat 5 Katakan Hendaklah Kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam apa Kristus Pikiran Perasaan Sikap Karakter Seperti Kristus Saudara Yesus adalah Seorang yang Mahir Dalam membangun Hubungan Ini ahli Yesus itu ahli Membangun hubungan Saudaraku Dan dia bisa jadi Panutan Saudara Teladan kehidupan Kita Saudaraku Saudara Ya Jika kita ingin Mengetahui Bagaimana Cara bergaul Dengan orang lain Bahkan bergaul Dengan orang Yang sulit Bergaul Kita bisa belajar Dan lihat dari Yesus Saudaraku Apa Apa sifat Pikiran perasaan Yesus Sehingga dia bisa Kok bisa masuk kemana-mana Sama Sama Pemungu cukai Orang berdosa Pelacur Orang-orang jalanan Yesus bisa duduk Ngobrol Asik Sama ahli-ahli Taurat Dia bisa duduk Asik Dari masih kecil juga Ngobrol Saudaraku Dia bisa bicara Semua lapisan Yesus itu bisa masuk Kadang-kadang Kita sendiri Aku mah kalo orang kayak gini Gak masuk lah Memang kita gak mau Tapi seharusnya Saudara Kita jadi garam Garam tuh Sayuran apapun Harusnya Bisa masuk Kesemua Katanya Garam dunia Harusnya kan Keseluruh Sayuran Seluruh masakan Kita harus hadir disitu Itu yang dia Paulus berkata bahwa Kalo aku Ya kan bersama dengan orang Yunani Aku seperti orang Yunani Dengan orang Yahudi Ini artinya Dia menunjukkan Ini orang ahli Dalam membangun hubungan Karena saudaraku Relasi Menentukan rejeki Kalo relasi Bagus Rejekinya juga bagus Katakan Amin Saudara Rejeki tuh lebih Daripada duit Saudaraku Rejeki ini bicara tentang Ketika kita butuh orang Untuk nolong kita Tuhan kirim kita rejeki Dalam bentuk orang Untuk bantu kita Yang mengerti Katakan Amin Ada jalan Tapi semua harus ada Relasi hubungan Banyak orang Tidak mau mengampuni Tidak mau hubungan lagi Itu seperti Kita sedang Hancurkan jembatan Yang akan menghubungi kita Kepada janji Tuhan Saudara hari ini Saudaraku Kita belajar Apa sih sikap daripada Karakter pada Yes itu Lihat Ayat yang ke enam Filipi 2 ayat 6 Katakan Yang walaupun dalam Rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus Dipertahankan Wah ini orang Kalau misalnya Yes itu bahaya bangun hubungan Karena apa? Orangnya gak banyak nuntut Dia tidak pertahankan Hak dia Untuk dihargai Hak dia Untuk dihormati Hak dia Bahkan hak dia Sebagai Allah saja Dia lepaskan itu Supaya dia bisa menjadi sama seperti manusia Dan bergaul dengan manusia Dan menolong manusia Dan menyelamatkan manusia Katakan amin saudara Ini hal yang luar biasa Hal yang luar biasa Caranya gimana? Jangan banyak nuntut Saya belajar Mulai dari orang yang paling dekat Walaupun itu kewajiban dia Terhadap saya mungkin Saya tidak akan tuntut Tidak akan tuntut Bukan berarti kok gak disipil Tidak Tidak Kalau emang itu Pribadi ya Untuk kepribadi saya Tapi kalau untuk organisasi Ya harus Karena supaya organisasi bisa jalan Semua harus ada kewajibannya Tapi ini bicara tentang kepribadi Saudara-saudara Ya kalau udah gak bisa Ya sudah Gak mau ya jangan Paksa Dia gak mau Jangan paksa Dia gak bisa Ya sudah Prinsip segitu Ini penting Hubungan kita Dengan pasangan Hubungan kita dengan anak Jangan Kalau kita suka nuntut Ini yang tumbuh konflik Yesus dia tiap nuntut Katakan amin Saudara-saudara Ya kan Ayat yang ketujuh Melainkan Dengan Telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan apa Manusia Saudara-saudara Kita lihat dari sisi lain Apa kita belajar dari Yesus Di terhubungan Bangun hubungan Pertama dia tidak nuntut Tidak suka nuntut Saudara-saudara juga gak suka lah Bergaul sama orang yang suka nuntut Tapi suka bergaul dengan orang yang suka Yang murah hati Yang bisa berbagi Saling berbagi Sehingga terjadi kolaborasi Kalau tertuntut terus Repot capek Ya kan Dia bisa nguras yang namanya energi kita Nguras perasaan kita Itu 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 gak Bukan Sahabat masa depan Itu cukup jadi kenalan aja Pernah kenal dan temen Bukan tiap hari harus bersama dengan dia Saya bisa ngerti Katakan amin Cuman kita Ambil satu sikap Kalau kamu butuh bantuan Kalau Tuhan Gendaki aku bisa bantu Aku bantu Tapi untuk itu tidak Saudara-saudara Tapi kita semua Saya bisa ngerti Yesus itu tidak Makanya Mau masuk ke anak-anak Anak-anak Kok bisa nyaman ya Tuhan Yesus ya Mau datang Orang-orang apapun nyaman Kenapa Dalam dirinya Dari di badannya ini Gak ada tuntutan Gak ada penolakan Kepada siapapun Nuntut dan tolak Oh enggak Dia pasang pager Hanya orang-orang ini Yang bisa masuk Yang ini Yang bukan Gak bisa Karena kita kan begitu Kita pagerin diri kita Oh Karena dia udah pernah buat salah Dia pun berdua-dua jahat Dia sudah begini Gak boleh ke masuk Oh Yesus dah Ini hal yang luar biasa Yesus memiliki sikap suka apa? Melayani Dia mengambil rupa seorang hamba Saya tulis segini saudara Bagaimana kita tahu Kalau kita ini memiliki hati seorang hamba Gimana kita bisa tahu Kalau kita memiliki sikap melayani Coba kita lihat Bagaimana respon kita Ketika orang memperlakukan kita Sebagai pelayan Sebagai babu Kadang-kadang Enak aja lu nyuruh-nyuruh Emangnya gua babu lu Enak aja Ngerti ya saudara? Ini nih Kadang-kadang Oh iya Tuhan ampuni aku Tuhan Aku lakukan ini Tuhan Saya lakukan itu Karena aku ya Enak aja nyuruh-nyuruh ya Tapi kalau kita menghati hamba Oh enggak Oh iya Kita dengarkan dulu Oke saya siap Layani Apa yang harus saya bisa bantu Saya layani Ini hati hamba Ini Nggak usah jauh-jauh di rumah Tolong ngambilin Air dong Sampai orang di rumah mungkin Tolong buangin sampah dong Wah kalau buang sampah itu Beli merendahkan Beli merendahkan Enggak mungkin Ketika kita Jalan Sikap yang Ini kan sikap ripkah Karena hati hamba ini saudara Sikap melayani Ini jalan menuju kekayaan Kebesaran Kehormatan Dan kemuliaan Kata namanya saudara Makanya ini ayat inilah Saudara setelah ayat berikutnya Kita lihat saudaraku Ini hati hamba Kalau kita bisa miliki ini Oh udah siap Saya mau juga Kita berdoa sama-sama Kita arah ke sana Eh delapan saudara Ya Dan dalam keadaan Sebagai manusia Yang merendahkan diri Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu Salib Jadi disini Yesus Bersedia Berkorban Demi kepentingan Dan kebutuhan orang lain Kita bisa Nggak mungkin Nah konflik lah Kalau kita rela korban Contoh saudara Ketika muncul konflik Antara Gembala Abraham Dengan gembala Lot Ini gambaran Kristus banget nih Abraham nih Saudara Lalu Abraham panggil Lot Lot Kita ini saudara Kita ini keluarga Jangan ada petengkaran Dintar kita Lalu dia berkata apa Sekarang kamu pilih lah tanah Kalau kamu ke kanan Aku ke kiri Kalau kamu pilih yang kiri Aku pilih yang kanan Ini kan Abraham mau ngomong Saudara ku Kalau kita Perhatikan perkataan apa Ini orang rendah hati Dia bisa mengutamakan Lot Bisa menghargai Lot Bisa mendahulukan kepentingan Lot Lot disuruh pilih Dia pilih yang paling bagus lah Apa yang paling bagus Itulah Sodom dan Gomorrah Tanah itulah Tanah seperti Taman Tuhan Saudara ku Jadi ketika kita mau berdamai Saudara kita harus siap Untuk berkorban Rugi Kalau kita mau berdamai Tapi kita mau ambil untung Dari perdamaian itu Gak bisa dapat Katakan Amin Siap rugi Siap bayar kerugian itu Walaupun mungkin bukan kita yang salah Saudara Walaupun mungkin kita yang lebih tua Ini kita belajar Nah Kristus jiwa Kristus itu adalah apa Saudara Dia rela mati disalib Mati saja dia siap Apalagi sebelum mati Makanya orang kau senang Karena dia suka berkorban Di dalam kehidupan sehari-hari Katakan Amin Ya memang Saya berkata bahwa Kita bisa ngomong Pak Kita kan masih manusia Pak Kita masih daging Pak Iya saya setuju Kita semua masih daging Kita masih manusia Kita ini masih ada ego Tapi emang kita gak mungkinlah Bisa jalanin hidup seperti Kristus Tetapi saudara Kristus Ya Kalau kita mau menyerahkan diri kita Kita mau berkata Tuhan Aku mau Seperti Tuhan Saya mau Seperti Tuhan Ya kan bukan Jadi orang yang suka menuntut Dan mengambil Tapi orang yang bisa Menyerahkan Memberi Dan berkorban Tuhan aku ingin Seperti Tuhan Ya kan Yang bisa menghargai orang lain Mengutamakan orang lain Wow Kalau ini ada Saya yakin Indonesia Saudara Akan menjadi negara yang kuat Perusahaan saudara Usaha saudara jadi kuat Ya kan Gereja Pelayanan itu menjadi hebat Keluarga kita Keluarga yang luar biasa Kita belajar Tuhan Yesus Kristus saudara ku Katakan amin Untuk bisa satu Untuk bisa Rukun dan bersatu Itu semua semata-mata Anugerah Daripada Roh Kudus Saya tutup dengan ayat ini saudara ku Efesus 4 Ayat yang ketiga Ini ayat terakhir Dan berusahalah Memelihara Memelihara kesatuan roh Oleh ikatan Damai Sejahtera Ya ikatan Berusaha Memelihara kesatuan roh Ini kesatuan roh Ini roh kudus yang menyatukan kita Oleh karena itu Kita tahu Ketika kita ada Kesatuan Ada kerukunan Pasti ada damai sejahtera Kita harus pelihara Ya Jadi roh kudus yang menyebabkan Kita dapat hidup dalam kesatuan Kerukunan Di tengah-tengah keluarga kita Gereja Masyarakat Dan Indonesia Saudara berkati dengan pesan ini Saya berdoa Saudara Pengajaran ini Sebaiknya saudara Dengarkan ulang lagi Ulang-ulang-ulang Sampai kalau memang saudara rindu hidupnya Ada suka cita Ada kebahagiaan Punya relasi yang bagus Supaya rejekinya lancar Saudaraku Kadang-kadang kita berkata Doa Tuhan berkati Tapi hidup kita Konfliknya penuh konflik Konflik sama diri sendiri Bahkan konflik sama orang lain Orang di dalam rumah Konflik segala macam Saya selesaikan ini Saudara dengerin Kalau saudara diberkati Saudara bisa share Saudaraku Daripada link Youtube ini Saya percaya banyak orang Kan diberkati Lewat hidup saudara juga Mari kita akan tutup mata kita Kita akan berdoa Bapak dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Beri kami Tuhan Hati Yang suka damai Suka doa Suka menolong Hari ini ya Tuhan Kami minta Turunkan berkat-Mu Buat setiap kami Kami mau ya Tuhan Meningkatkan kerukunan Supaya kami bisa bekerja sama Baik di rumah Gereja Pekerjaan Pekerjaan Dan juga masyarakat kami Tuhan Biarlah Tuhan Dengan cara kami mau Menghindari konflik Ya Tuhan Mengurangi konflik Oleh karena itu ya Bapak Dalam nama Yesus Beri kami Tuhan Ya Tuhan Hati Yang Mau melengkapi Satu dengan lain Mau memberkati Bukan bersaing Satu dengan lain Jauhkan kesombongan Ego Rasap Mencari pujian yang sia-sia Biarlah ya Tuhan Kami mau berhenti Menilai Mengkritik Menghakimi orang lain Tuhan Yesus Biarlah kami mau berlaku Serupa dengan Tuhan Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Sekali lagi aku minta Turunkan berkat-Mu Di bulan Februari Ini anak-anakmu Tuhan Aku berkata Mereka tidak akan kekurangan Yang baik dari Tuhan Segala yang baik Yang Tuhan janjikan Dalam hidup mereka Tidak ada yang tidak digenapi Semuanya digenapi Terima kasih Tuhan Kau janji Bahwa tahun ini Bulan Februari ini Akan menjadi bulan Dimana Ada kasih Kemurahan Tuhan Dan juga kelimpahan Terima kasih banyak Bapak Dalam nama Yesus Kau berdoa Haleluya Amin Kita makan perjaman kudus Saudara ku Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengasihi 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 Lebih sungguh Tuhan Lebih dulu Mengasihi Mengasihi Kepadaku Mengasihi 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 Kepadaku Mengasihi 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 Lebih sungguh Ia memecah Mengasihi 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 Minumnya Menjadi peringatan Akan aku Saudara ku Bukan kacauan Perjanjian ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Dan pesuhan kita dengan tubuh Kristus Mari kita minum dalam Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Hanya bagimu Ya Alaku Ya Tuhan ku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kumpul bersyukur hanya bagimu Terima kasih Yesus Kumpul bersyukur hanya bagimu Terima kasih Yesus Mari buka kedua tangan kita Arahkan hati mana kita ke surga Kekasih Kristus terima Allah berkat Yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak Dalam anaknya Tugat Tuhan kita Yesus Kristus Persuat yang manis Para rohol kudus Menyertai kita semua Mulai pada saat ini Sampai Is datang Menjemput kita dengan permai Dan sampai selama-lamanya Semoga kita kerja berkat Sampai-sampai katakan Amin Tuhan berkati saudara semuanya Tuhan berkati saudara semuanya Terima kasih Tuhan berkati saudara semuanya Terima kasih Tuhan berkati saudara semuanya Terima kasih Tuhan berkati saudara semuanya